Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tan Malaka Pahlawan nasional yang terlupakan Siapakah sosok Tan Malaka ini? Tan Malaka atau Ibrahim yang digelar Datuk Tan Malaka Lahir pada 2 Juni 1896 di Nagari Pandanggadang, Suliki, Sumatera Barat Dan meninggal pada 19 Februari 1949 di Kediri, Jawa Timur Tan Malaka merupakan ahli komunis nasionalis Indonesia Tan Malaka merupakan seorang aktivis pejuang nasionalis Indonesia Dan juga seorang pemimpin komunis Beliau merupakan seorang pejuang militan radikal dan revolusioner ini Telah banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbobot Dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia Dengan perjuangan yang gigih, maka ia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang legenda Beliau mengkritik dengan kukuh terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda Maupun pemerintahan Republik di bawah Soekarno pasca revolusi kemerdekaan Indonesia Tan Malaka menghabiskan sebagian besar kehidupannya dalam pembuangan di luar Indonesia Dan secara tidak henti-hentinya diancam dengan tahanan oleh penguasa Belanda dan sekutu-sekutu mereka Walaupun jelas disingkirkan, Tan Malaka memainkan peranan intelektual penting Dalam membangun jaringan gerakan komunis internasional Untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara Tan Malaka juga ialah seorang penggagas partai murba Berasal dari Syarikat Islam, Jakarta, dan Semarang Ia dibesarkan dalam suasana semangatnya gerakan modernis Islam kaum muda di Sumatera Barat Saat berumur 16 tahun, 1912, Tan Malaka dihantar ke Belanda Tahun 1919, ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru di sebuah ladang di Delhi Ketimpangan sosial yang dilihatnya di lingkungan perkebunan Antara kaum buruh dan tuan tanah menimbulkan semangat radikal pada diri Tan Malaka muda Tahun 1921, ia pergi ke Semarang dan bertemu dengan Semaun Dan mulai terjun ke kancah politik Saat Kongres PKI 24-25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai Januari 1922, ia ditangkap dan dibuang ke Kupang Bagaimana perjuangan Tan Malaka? Pada tahun 1921, Tan Malaka telah terjun ke dalam gelanggang politik Dengan semangat yang berkobar dari sebuah pondok miskin Tan Malaka banyak mengumpulkan pemuda-pemuda komunis Pemuda cerdas ini banyak juga berbincang dengan Semaun wakil ISDF Mengenai pergerakan revolusioner dalam pemerintahan Hindia Belanda Selain itu juga, merancang suatu rombakan dalam bentuk pendidikan bagi anggota-anggota PKI dan SI Serekat Islam untuk menyusun suatu sistem tentang kursus-kursus kader Serta ajaran-ajaran komunis Gerakan-gerakan aksi komunis Keahlian berbicara Jurnalistik Dan keahlian memimpin rakyat Namun, pemerintahan Belanda melarang mengadakan kursus-kursus sedemikian Dan mengambil tindakan tegas ke atas pesertanya Melihat hal itu, Tan Malaka mempunyai niat untuk mendirikan sekolah-sekolah Sebagai anak-anak anggota SI untuk menciptakan kadar-kadar baru Perjuangan Tan Malaka tidaklah hanya sebatas pada usaha mencerdaskan rakyat Indonesia Pada saat itu Tapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan Seperti yang dilakukan para buruh terhadap pemerintahan Hindia Belanda Lewat FSTP dan aksi-aksi pemogokan Disertai selebaran-selebaran sebagai alat propaganda yang ditujukan kepada rakyat Agar rakyat dapat melihat adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh Pada bulan Oktober 1921, Ketua PKI pertama Semaun pergi dari Indonesia Mewakili PKI pada Kongres Bansa-Bansa Timur di Rusia Tan Malaka pun akhirnya dipaksa untuk menjadi pemimpin PKI Pada Desember 1921 dilansungkan Kongres dan mengangkat Tan Malaka sebagai Ketua Partai Sebelum menjadi Ketua PKI, Tan Malaka sudah memiliki tugas lebih dulu Untuk menyelesaikan perbedaan yang terjadi dalam Sarekat Islam Perbedaan ini terjadi antara kelompok berhaluan Islam Dipimpin oleh Cokro Minoto, Agus Salim, dan Abdul Mois Ketiganya berasal dari Sentral Sarekat Islam di Yogyakarta Dan Sarekat Islam yang dipimpin oleh Tan Malaka, Semaun, dan Darsono Berasal dari SI Semarang Bagi Tan Malaka sendiri, perpecahan ini terjadi karena persoalan pribadi yang prinsipil Bukan mengenai prinsip organisasi Pada tahun 1922, Tan Malaka mewakili Indonesia dalam Kongres keempat Comintern Komunis Internasional Di Kongres tersebut, ia ditunjuk sebagai agen Comintern untuk Asia Tenggara dan Australia Lalu pada tahun 1926, ia menentang pemberontakan PKI Atas hal itu, Tan pun disalahkan oleh pendukungnya karena gagalnya pemberontakan Tahun selanjutnya, Tan mengerahkan sebuah kelompok di Bangkok Yang disebut Partai Republik Indonesia Tujuan partai ini adalah untuk mengembangkan kader bawah tanah Yang akan bekerja di Indonesia untuk melemahkan pemerintah kolonial Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri atau komunis Pada tahun 1946, ia membentuk Koalisi Persatuan Perjuangan untuk menentang setiap diplomasi dengan Belanda Koalisi ini disebut-sebut sebagai otak dari penculikan Sultan Syahrir yang menjabat sebagai Perdana Menteri Karena itu, Tan pun dijebloskan ke dalam penjara tanpa pernah diadili selama 2,5 tahun September 1948, terjadi pemberontakan FDR atau PKI di Madiun dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin Saat pemberontakan tersebut, Tan dikeluarkan dari penjara Pertempuran pun dapat ditumpas akhir November 1948 Tan Malaka kekediri untuk mengumpulkan sisa-sisa pemberontak PKI Dan membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi Partai Murba adalah partai politik yang berdiri pada 7 November 1948 Partai ini didirikan oleh Tan Malaka, Herul Soleh, Soekarno, dan Adam Malik Pada tahun 1971, partai ini mengikuti pemilu, namun dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia Tujuan dari Partai Murba yaitu untuk mempertahankan dan memperkokoh tegaknya kemerdekaan 100% Bagi Republik dan Rakyat sesuai dengan dasar dan tujuan proklamasi 17 Agustus 1945 Menuju masyarakat yang adil dan makmur Sebelum terjadi serangan umum kedua Belanda Pada 12 November, Tan Malaka pergi meninggalkan Yogyakarta Ia pergi bersama dengan Kawalan Laskar Rakyat Jawa Barat dan Barisan Banteng menuju Kediri Kehadiran Tan Malaka di Kediri mendapat sambutan baik dari rakyat di sana Pada 21 Desember, Tan Malaka menyampaikan pidatonya yang bersihkan seruan kepada rakyat agar tidak percaya pada kaum imperialis barat Tidak perlu melakukan perundingan dan kemerdekaan akan diraih hanya dengan mengangkat senjata dan mengalahkan musuh Mendengar pidato tersebut, lawan-lawan politiknya mulai curiga terhadap Tan Mereka menuduh bahwa Tan sedang berusaha untuk melakukan pemberontakan dengan mengambil simpati rakyat Pihak militer dari kubu pemerintah di Jawa Timur juga merasa tidak senang Dengan seruannya mengenai tidak perlu ada perundingan dan memilih jalan perang Beberapa pihak militer bahkan menyebarkan isu bahwa Tan Malaka akan membentuk Republik Murba Saat Belanda menyerang ke diri dan berhasil menguasai kota tersebut Tan yang dikawal Mayor Sabarudin sedang bergerilya dan berada di suatu daerah di barat Sungai Brantas Tanpa diketahui, di daerah itu juga terdapat markas Divisi 1 Gubernur Militer Jawa Timur Di bawah Panglima Divisi Kolonel Sungkono Tan pun ditangkap oleh militer Divisi 1 Setelah ditangkap, Tan Malaka dieksekusi dengan ditembak mati di desa Selopanggung Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri Pada 28 Maret 1963 Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53 Yang ditanda tangani Presiden Soekarno Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Pada 21 Februari 2017 Secara simbolis, jenazah Tan Malaka dipindahkan dari Kediri ke Sumatera Barat Yakni dengan membawa tanah dari pekuburan Tan Malaka Hal tersebut dilakukan oleh keluarga besar Tan Malaka Dan kelompok yang tergabung dalam Tan Malaka Institut Oke, cukup sekian pembahasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati